Oke, gue mau jelasin stimulus sama beberapa perbedaan sensori reseptor di kingdom, di animal kingdom, soalnya bukan di hewan doang. Wait, kok gak bisa? Sebentar, kok. Wait, kok gak bisa? Kok gue gak bisa? Oke. Oke, kok ke orangnya aja deh. Nah, jadi pertama itu misalnya kalau ada sensori yang gentle itu maksudnya kayak gak terlalu banyak patrocalser kayak gantt. Gantt, smooth, 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 smooth. Nah, kalau gentle itu kayak gini ya. Low frequency kan. Tapi kalau more pressure itu bukan kayak malah ini makin banyak. Jangan salah pangkat, jangan gitu. Bentar, bentar, bentar. Gue ganti dulu kalau ngomongin lagu. Atau gue ulang aja. Yang dek. Kita lihat dulu. Gambar-gambarnya. Nah, ini kalau di pertama dimanusia gue jelasin dulu semuanya ini pertama adalah lapisan epidermis, dermis, hipodermis. Dermis itu di tengah, epi itu di atas. Karena epiderm aja kan kayak... Wait a minute. Itu yang di epiderm kan namanya yang di atas daun. Ya, epiderm. Hipodermis itu yang di bawah. Nah, itu pertama itu di kan rambut nih. Kenapa kalau lu ngeraba sesuatu gitu, rambut tuh bisa terasa. Coba deh lu pegang rambut dulu deh. Rambutnya aja. Ini ada rasanya kan di kepala lu kayak ruas yang digang gitu kan. Dan di tangkita sebenarnya juga kalau ada rambut. Itu yang pertama ngeselnya itu rambutnya. Walaupun ntar juga ada di kulitnya juga, tapi di rambutnya juga. Di rambut juga ada nih. Soalnya itu dia juga ada dendret di sini. Nah, nih. Ini juga nih, ini response to pain. Makanya kalau ini tuh bakal ini kayak tipis banget tau. Makanya tuh kalau lu ke cakar kucing deh. Ke cakar kucing itu bisa aja bisa nyampe sini. Nah, bakal kerasa gitu. Coba yang gede kalau ininya itu gak nyampe sini. Cuma di sini doang. Nah, lu gak bakal simply kalau ada kucing nyakar atau lu berdarah gitu gak bakal ada rasanya. Kayak lu berdarah-darah yang mungkin bisa kehilangan darah gitu. Makanya kita penting juga punya rasa sakit dari kita bisa respon gitu. Kayak, eh gila sakit coy gitu. Atau, oh gila itu gila gue latai gitu doang. Nah, terus ntar ada juga reseptor yang buat nge-pressure gitu. Dan lu jadi bosnya. Jadi ada mekano reseptor. Cemo reseptor. Oke, kayaknya lu gak bakal aneh deh kalau cuma gue tulisan doang. Gue langsung aja deh. Nah, Cemo reseptor itu yang sensitif terhadap sesuatunya kimiawi kayak ini nih. Silkworm mode. Keren gila, sumpah. Liat-liat deh. Ini keren banget. Sumpah nih keren banget. Gue suka denetnya. Sumpah. Nah, jadi dia itu, apa sih namanya? Cam reseptor ya, itu sex pheromone. Reset pheromone. Reset pheromone. Dia tuh, misalnya kayak ada dia. Terus di fucking 10 feet away itu ada dia juga. Tapi yang cewek. Nah, cewek atau yang cowok. Setelah dulu. Reset pheromone. Berarti cewek. Berarti ini ada yang cowok. Nah, yang cewek deh ini. Ini yang cewek. Nah, yang cewek tuh bakal ngawarin pheromone. Nah, ini bakal ini. Ante-nante ini bakal kayak ngerap pheromone gitu. Di ants juga ada kok di semoot juga. Dia komunikasi pake pheromone. Jadi, kalau dulu ngeliat. Kalau tau ada suatu koloni ante lagi kayak gini. Terus lu liat one way. Ada yang kesini, ada yang kesini. Terus mereka kayak salaman gitu. Pake antenanya. Sebenernya itu dia juga lagi ngeluarin pheromone. Apa yang lucu itu tentang ants itu. Jadi, kadang-kadang pas dia lagi jalan. Itu dia selalu constantly ngeluarin kayak. Eh, gue pekerja. Terus yang dia juga kalah. Eh, gue tentara. Eh, gue ini. Jadi, constantly itu dia gak setau siapa. Itu dari pheromone. Soalnya dia gak punya action verbal gitu. Dia bukan kayak ngomong kayak kita kayak. Eh, gue, 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 gue Calvin gitu. Eh, gue, gue, gue ini. Eh, gue, gue kerja disini mungkin. Ah, ya gitu lah. Jadi, mereka pake pheromone. Coba deh, lu bayangin kalau kita semoot kayak gitu. Jadi, kita constantly ngeluarin sesuatu di gas. Dalam bentuk gas yang ngelain kalau itu kita siapa. Sama kita bakal terganggu banget kan kalau kayak. Ini gas siapa sih? Gue ngomot dulu, anjir lu siapa gitu. Ya, ya. Emang keren banget Tuhan gitu. Nah, jadi elektromagnetic reception. Jadi, itu apa sih? Aduh, nih. Aduh, udah deh. Beluga wheels. Jadi, itu pernah liat kasus paus terdampar enggak? Nah, soalnya mereka itu simply kayak terganggu gitu. Apa sih? Elektromagnetic reception-nya gitu. Jadi, itu mereka tuh kalau bernanya itu. Mereka tuh ngikutin arah medan magnet bumi gitu. Tapi, kalau kita kebanyakan pake handphone. Atau pake hal yang lain. Chatellite. Dia ngekacauin medan magnet itu. Sama fun fact-nya, Tuhan juga kayak gitu loh. Jadi, kalau tinggal di deket mantai gitu. Lu apa sih? Lu tarik sesuatu yang medan magnet terkuat deh. Dia bisa. Ntar penyu bakal ke deket rumah lu gitu. Soalnya dia bakal kayak ngira. Justru dia harus ngasih. Harus ngasih itu. Padahal sebenernya enggak gitu. Kayak lucu gitu. Terus, ada Rattlesnake ya. Rattlesnake. Itu dia. Bentar, gue udah pake dua lagu lagi. Abis, udah lu liat sendiri gambarnya Rattlesnake-nya. Nah, jadi itu. Pernah liatnya ini enggak? Yang kayak night vision. Tapi, yang kayak ngeliatnya itu. Dari warna merah. Atau warna biru doang. Warna merah itu kayak ada. Kayak ini. Ada makhluk berdarah gitu. Anget gitu. Ya. Gitu deh. Gitu. Ya udah. Delek. Eh, sebentar deh. Kayaknya satu yang belum gue jelasin. Nah. Nah, ini nih. Ini tuh lanjutannya. Tadi ini. Coding of stimulus-nya. Intensity by single sensory receptor. Jadi, itu kalau hair like cells-nya gitu. Kayak. Cuma dipesentuh sekali. Gini doang. Ini tuh dia bakal ngeluarin. Nih, software tuh kayak. Segini. Ini tuh pre. Sebelum maksudnya. Ini post. Ini setelah. Setelah ini. Jadi, ada aksi potensial. Aksi potensial tuh kayak gini. Terus, kalau. Bending. Oh, ini ada ininya bahkan. Bending cells in one direction. Jadi, kalau one direction itu. Another time standard bakal lebih banyak. Ini apaan dari shutter potensial? Gue gak ngerti. Gak tau bu. Aduh, akhirnya fail banget. Nanti gue ket ya bagian ini. Mungkin.